Salam pinggir lapangan Kali ini kita berbincang dengan Ranu Trisasongko Mantan penyerang Persebaya Inilah Ranu Trisasongko Lama gak keliatan Di Surabaya gimana ya Saya di Lampung Pak Cik Di Lampung Kerja di Lampung juga Alhamdulillah Di Di Spora Kabupaten Misir Barat Tui tempatnya Jauh dari Bandar Lampung Namjah Jauh Perpandasan Lampung Penggulu Istri kanan sana ya Istri orang Persebu Cerita bisa sampai Daerah yang jauh dari Surabaya Iya Pak Cik Jauh Jauh sekali kalau menurut saya Kesana itu Setelah terakhir main Dimana Terakhir saya main Di BC Rembang Terakhir Tahun Tahun 2016 Berarti karir bulannya Termasuk lama Ya lumayan Persebaya aja Sampai 2005 2005 Saya 2005 Sampai 2016 Di Persebaya Di Persebaya Satu tahun Satu musim Satu musim Tapi sebelumnya junior Persebaya junior Suara tiga Minali Cleman Suara satunya Persistap Jepara Suara duanya PSS Semarang Suara tiganya Persebaya Pelatihnya Pelatihnya Almarhum Termasi Langsung naik senior itu Enggak Waktu itu Masih main di Liga-Liga Setelah itu ada Persebaya selection Dan saya dipanggil Sama Kut Untuk mengikuti Persebaya selection Bela gubernur Main di Kediri Setelah itu Ada seleksi Pemain senior Saya Taufik Arifari Hanto Bukro Rombongan itu Proyeksi ke senior Tapi main di Liga Champion Asia Ini warna ya Iya Sempat turun warna juga Sempat turun Sempat turun Sempat turun Waktu disini Lawan Thailand Turun Main Di Bangkok turun Bangkok Kek lurun Jadangan Jadi pengalaman Sekali Liga Champion Sekali Liga Champion Korea Vietnam Thailand Main semua Enggak ya Enggak Main sekali Di Thailand Di Indonesia Enggak Hampir Tapi timnas U23 tahun berapa U23 2007 Saya di BSM Oh malah Enggak di Persebaya Enggak Makanya kan Banyak orang-orang Lahir di Surabaya Berkembang di Surabaya Bisa di Jogja Bukan banyak yang bicara Seperti itu Ketika di Persebaya Sampan Posisi penyerang Waktu itu siapa saja Waktu itu ada Adolfo Sosa Fabio Marcos Ada Raihasa Salamoli Masaingannya luar biasa Turun sampai Berapa kali Marano Mungkin Cuma Bitar Lima Atau enam Ya Gol Nol Nol gol Usia waktu itu Berapa Marano Usia waktu itu Sekitar Dua puluh Apa ya Dua puluh Ananya Dua puluh Jadi ketika Hanya semusim Di Persebaya Pindahnya ke Ke Persisolo Final di Kediri Oh Kita ketemu lagi Final di Kediri Kalah Persisolo Sama-sama promosi Di utama Di Solo Sempat Cetagul juga Di Solo Cetagul Tiga Ketika dipindah Laman Persebaya Ada beban gak Yaman Waktu itu Ya Pertama sih Kalau beban Gak ada Cuman ada Motivasi lebih Karena Tempat daerah saya Tempat saya besar Lain Surabaya Mungkin Itu aja Kalau beban gak ada Mungkin motivasi Yang Di Jogja Berapa musim Marano Ya Di Jogja Berapa musim Di Solo Di Solo Satu musim Di Solo Satu musim Habis itu Di Jogja Di Jogja Satu musim Tindak ke Persema Tapi Di Jogja Sama topik Iya Sama topik Di divisi utama Di divisi utama Kasta terdiki Main penuh Marano Bull Kalau itu main Mungkin Mas Praolimpik Mungkin Saya gak Gak Oh iya Kepanggilnya Tim Lasikin Bukan ya Bukan Prolipiado Pelatihnya Kut Bando Akhirnya Kut Widodo Penerginya Penergernya Kalau gak salah Itu para Yang terasa Bukan yang Teseh di Belanda Ya Main lawan mana Jawa Peraolimpik Marano Lebanon Vietnam Sama Thailand Gak lolos Ya Gak lolos Gak lolos Main di Bumawi Bumawi Di depan sama siapa Ketika itu Di Peraolimpik Marano Dulu saya kanya Ada Gajah Muliana Boas Cornel SKM Pilihan Itu Pilihan Pilihan Waktu itu Boas Sama Cornel SKM Ketika Habis Peraolimpik Ke Jogja Pindah ke Bersemar Enggak Satu musim Ya Setengah musim Setengah musim Saya Setengah musim Setelah itu Saya pemulihan Saya ditelepon Ket Cokok itu Ke Arema Sama Arema ESL Setengah musim juga Setengah musim Kaget juga Pindah dari Istilahnya Arema Persema Yang Kelab penengah Istilahnya Ke Arema Kaget gak Ya Ya Bentul saya Ya Sangat kaget Karena Itu kan Katanya Lebih Lebih tinggi Oh Arema ESL Bersama Itu Bersama 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 Bawanya Lagi Arema Persema Habisima Arema Setelah itu Saya ke PSB Blitar Sama Kut Putut Bersama Bersama Sama Andre Gebek Dianto Sama Eki Sabililah XS Persubaya Satu musim Masih Satu musim Setelah itu Ke PSR Lama Lima musim Oh Kenapa Sampai IPL juga Oh Kok bisa betah Lima musim Orano Ya Mungkin cocok Sampai pensiun Usia berapa Sekitar 32 Kenapa memutuskan Pensiun Nanti Dera Karena Kebukaran Mungkin Kebukaran Berkurang Terus Sudah gak maksimal lagi Kurang produktif Dalam artian Kalaupun Mesebak bola Kalau sudah Menurun Apalagi Kan Masih banyak Harus ada Regenerasi Sudah langsung Pulang ke Lampung 2000 Berapa 2012 2016 Masih di Surabaya Masih Surabaya Sempat juga Pensiun Tapi Waktu itu Saya ditelepon Sama Persibu Proboligo Jadi Sesatu Jadi ikut Amatir Setelah itu Baru Bener-bener Gampai bola Udah Kamu main Tiga Tiga Berarti Iya Tiga 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 Seperti 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 Apas itu Sudah selesai Saya pulang ke Lampung Ketika Sampai Disana Masih main Bola Disana Sudah Gak Sudah Gak Mungkin Lati-lati Biasanya Ngelatih Disana Ngelatih Klub Lampung Iya Ngelatih Klub Di daerah Ya Binaran Anak Sanakan Potensinya Bagus Cuman Sanakan FDN Itu Sebenarnya Kalau Kualitas Secara Motorik Itu Bagus Tapi Kan Mereka Enggak Tersentuh Pelatihan Yang Benar Di Klub Apa Kemarin Ada Klub Itu Klub Baru Namanya Gwmc Gwmc Itu Tiga Tiga Kemarin Tapi Kedira Sana Belum Punya Lisensi Sudah D Oh Belum Saya Di Lampung Belum Setelah Itu Saya Masuk Memda Dari Situ Saya Fasilitasi Saya Mengambil Lisensi D Di Lampung Setelah Itu C Saya Di Solo B Kemarin Di Jogja Sudah V Sekarang Alhamdulillah Ketika Bermain Sampai Sempat Berambut Gondrong Warah Ya Sampai Pensiun Iya Masih Bondrong Masih Kenapa Bermain Bulan Pengen rapi Gimana Mungkin Supaya Ada nilai plus Mungkin Gak Lagi Kenal Mungkin Itu Gitu Ya Dari Semua Klub Pertama Pernah Cetagul Paling Banyak Di Rembang Satu Musim Paling Banyak Sampai Salah Salah Satunya Masih Ada Datanya Mungkin Sampai Sekarang Belum Terpecahkan Gubel Tercepat Tegul Mereka Berapa Petit 50 Masih Ada Banyak Detik 50 Yang Awan Persekapan Masukuan Di 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 Jogja Di Mandala Gerinja Prosesnya Gimana Waktunya Mungkin Waktunya Pertandingan Hujan Hujan Lebet Bola Dari Tengah Ada Mas Seto Mas Seto Pemen depan Saya Lari Dari Samping Di Krosi Pas Bolanya Berhenti Kena Genangan Itu Saya Inisiatif Saya Soting Tiba Bolanya Mantul Depannya Lawan Bersekapas Aku Masih Inget Tipernya Itu Nur Sati Amat Nur Sati Pak Haji Ini Saya Masih Inget Pemainnya Mas Bagus Ada Supaham Mas Mas Paham Ada Suspanto Kasan Soleh Bagus 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 Sekor Akhir Berapa 1-0 Selain Gol Tercepat Ada yang Dienget Lain Berkesan Yang Berkesan Gol Gol Mungkin Waktu Ada Bila Mana Saya Bila BCM 2-1 Menang BCM Dan Akhirnya Itu Salah Satu Gambaran Arema Untuk Contra Sayang Karena Waktu Itu Saya Cetak Gol Menang 1-0 Terus Oh 2-0 Kita Unggul Satunya Wawan Cahyo Wawan Gomber Ya Jadi Sama-sama Kita Pergi ke Persema Orang Dua Itu Satu Paket Kita Gak Persema Tapi Satu Tahun Di Persebaya Menurut Saman Bagaimana Marano Luar Biasa Persebaya Itu Menurut Saya Mungkin Saya Belajar Sepak Bola Dari Persebaya Sampai Sampai Sekarang Mungkin Orang Tanya Saya Sampai Lampung Masih Ketemu Pan Persebaya Ingat Sampai Malah Banyak Yang Masih Tau Pan Jogja Banyak Yang Kenal Jogja Sampai Sulu Bukan Persebaya Marano Banyak Yang Kenal Jogja Sekarang Aktivitas Lebih Banyak Di Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Pemekanan Di Sana Di Biskora Di Bagian Olahraga Ada Bagian Olahraga Ada Bagian Pemuda Ada Olahraga Tapi Punya Klub Juga Ikut Melatih Di Klub Lain Saya Disampai Melatih Klub Pemda Saya Juga Melatih Extra Kulik SMA 1 Jadi Saya Full Satu Minggu Full Tapi Mereka Banyak Yang Tau Samen Marano Awalnya Banyak Tau Setelah Diajak Main Bola Disana Akhirnya Tanya Tanya Akhirnya Tau Sepua Sampai Sekarang Tau Sepua Sekarang Marano Kan PNS Ya Kemudian Dapat Lisensi C Kan Pasti Lisensi B Pasti Ada Benturan Antara Kerja Sama Mata Nanti Marano Pola Mungkin Masih Tau Tau Sendiri Jadi Mungkin Tidak Ada Masalah Jadi Kita Harus Tau Mana Yang Harus Ditaulukan Mana Yang Yang Nomor Dua Tapi Semuanya Itu Sama Sama Berpengaruh Masuknya Di Dispora Karena Sepak Bola Juga Marano Bisa Dari Sepak Bola Juga Pake Status Tim NASA Woh Berarti Berapa Tahun Jadi ASN 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 Aparatus Berkara Sekitar 6 Tahun Sudah Diangkat Marano Jarang Ke Surabaya Setahun Sekali Kemarin Belum Lebaran Kemarin Gak pulang Baru Kali ini Pulang Mungkin Ibu Yang Disana Tapi Tahun Ini Dua Kali Saya Pulang Lebaran Lebaran Kemarin Gak Pulang Awal Modul Satu Saya Pulang Oh Yang Lisansi B Ya Terus Sekarang Saya Pulang Lagi Sudah Selesai Ini Modulnya Sudah Dari Sebut Pelatih Berlisansi B Masih Ada Cita-cita Ke A Masih Masih Berhubungan dengan teman-teman yang diperceba Masih 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 Berhubungan dengan menit Masuk 15 jam 15 jam, nanti nyebrangnya 2 jam 17 jam Pak Kauni, Pak Kauni ke rumah lagi sekitar 3 jam 20 jam hampir 1 hari Oke Maranu, hati-hati di jalan ini Terima kasih Pak Siti